Oke kemudian baru kita tabur bawang goreng guys ah inilah dia Tuan sekali kutiaw Nah kemudian kita campur sedikit telur Sikit ya telur ya Kemudian tepung jagung Kemudian kacau-kacau Dalam masa yang sama kita panaskan kuali minyak Kemudian kita goreng Kita goreng sampai dia garing Goreng ni kena dengan minyak banyak-banyak eh Bagi dia mengembang Kalau minyak sikit dia nanti tak kembang kutiaw tu Oke sayur-sayur dia pula Kita ada bunga kubis Sedikit apa Kubis Kemudian sayur dia kailan Kailan Kemudian karet Nah ni sayur dia Kemudian cili merah Cili padi Okay Jom tengok Ni dia kita Haa nampak eh Okay bila dah garing Kita angkat eh Ni tu makan sahur boleh tau Bukan sahur Okay Yang dia Buka air Kita bagi lauk dia Udang sotong ayam eh Kemudian kita masukkan sayur yang kita Ni tadi Siapkan tadi Haa Okay Kemudian Kita perasakan dengan Sedikit haji Sedikit haji Sedikit setak sikit Gula sikit Garam Nah minyak bawang putih Kemudian sos tiram sikit Okay Dan kita percacau Okay Kutu kita tadi Kita letak atas pinggan eh Haa Nampak nanti eh Dan kita rasa dulu Wah mantap guys Okay Bila dah masak Baru kita letak sedikit Tepun jagung Tepun jagung ni agak-agak ni Jangan Jangan pekat sangat tau Kemudian kita Bagi sedikit air Kemudian kita kacau-kacau eh Kemudian kita letak sedikit Telur Sedikit je Jangan banyak eh Okay Dah siap Kutu Hongkong kita guys Okay Boah mantap Bupak abu Haa Kemudian baru kita tabur Apa ni Kita tabur Dari bawang Bawang goreng guys Okay Kemudian baru kita tabur Bawang goreng guys Haa Ni lah dia Okay guys Inilah dia Kutu Hongkong kita Selamat bersahur Jangan lupa Like, komen, subscribe